Dia secara alami mengaktifkan tangan iblis surgawi dan api rohnya lagi. Di sisi lain, Linlong membalas dengan serangan lain. Energinya menghantamnya, dan Linlong terlempar lagi. Kali ini, Linlong berdiri tanpa cedera. Ini sesuai harapan Wu Xin. Jika harta karun pelindung tidak dapat menahan beberapa serangan, itu bukanlah harta karun pelindung. Oleh karena itu, Wu Xin sekali lagi mengaktifkan tangan iblis surgawi dan api rohnya untuk menyerang Linlong. Setelah energi ketiga menghantamnya, Linlong masih berdiri tanpa cedera. Linlong secara alami mengandalkan teknik tubuhnya. Karena Wu Xin hanya sedikit lebih kuat darinya ketika dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap teknik tubuhnya sama sekali. Oleh karena itu, Linlong tidak terluka sama sekali. Wu Xin tidak mengetahui hal itu, dan hanya berpikir bahwa Linlong memiliki harta pelindung. Selama dia terus menyerang, harta pelindung Linlong pada akhirnya akan kehilangan efeknya, dan Linlong hanya bisa dikalahkan olehnya. Oleh karena itu, Wu Xin memberikan segalanya setiap saat. Menggunakan tangan iblis surgawi dengan cara ini menghabiskan banyak energi di tubuhnya. Setelah beberapa waktu, Wu Xin merasa sulit untuk melanjutkan. Saat ini, ekspresi Wu Xin sudah berubah jelek karena Linlong tampak baik-baik saja. Tidak peduli seberapa kuat harta pelindung Linlong, dia setidaknya akan dikalahkan sebelum dia menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Dia tidak mengira Linlong masih belum terluka saat ini. Ini tentu saja membuatnya sedikit bingung. Linlong, harta pelindung apa itu? Bagaimana kekuatannya? Dia tidak bisa tidak bertanya. Ini bukan harta pelindung biasa, jadi akan sangat sulit bagi tangan iblis surgawimu untuk memecahkannya, kata Linlong dengan tenang. Dia tentu saja tidak akan mengungkapkan kebenarannya. Saya tidak percaya ada harta pelindung yang tidak bisa saya hancurkan. Wu Xin berkata dengan dingin. Namun, begitu dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan berlari ke arah berlawanan. Yang jelas, apa yang dia katakan hanyalah kebohongan. Setelah melihat bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Linlong, dia memilih untuk melarikan diri. Bagaimana Linlong bisa membiarkannya kabur? Begitu Wu Xin pindah, Linlong sudah mengejarnya. Wu Xin sudah menghabiskan banyak energinya sejak awal. Selain itu, teknik gerakannya tidak sebaik Linlong. Oleh karena itu, dia diblokir oleh Linlong dalam waktu beberapa saat. Apa? Kamu lebih lemah dariku, namun kamu ingin menahanku di sini. Wajah Wu Xin merosot. Yang menjawabnya adalah teknik iblis Linlong. Aura iblis di tubuh Linlong sekali lagi berubah menjadi pedang iblis dan menebas lawannya. Setelah mengkonsumsi terlalu banyak kinya, bagaimana Wu Xin masih bisa menggunakan tangan setan langit. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menggunakan jenis ki defensif untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia telah menghabiskan terlalu banyak kinya. Bagaimana teknik bela diri pertahanan yang dia gunakan bisa memblokir serangan Linlong? Dengan suara keras, Wu Xin terlempar karena serangan itu. Begitu dia mendarat di tanah, dia langsung berdiri. Sepertinya dia baik-baik saja. Linlong dapat dengan jelas melihat bahwa baju besi rahasia Wu Xin telah ikut berperan. Itu telah melindungi tubuhnya saat ki iblis Linlong menyerangnya. Sebelum Wu Xin pulih dari keterkejutannya, serangan Linlong berikutnya datang. Kali ini, ekspresi Wu Xin menjadi lebih cemberut. Dia tidak menyangka apa yang terjadi pada Linlong akan menimpanya. Namun, dia tidak berani menaruh harapan besar pada armor rahasia miliknya, karena tidak akan mampu menahan banyak serangan seperti itu. Oleh karena itu, setelah memblokir serangan lain dari Linlong, dia berbalik dan berlari lagi. Sayangnya, Linlong tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Segera, dia memblokir di depannya lagi. Segera setelah itu, aura iblis Linlong menyerangnya lagi, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Hampir semua murid klan iblis yang memasuki dunia ini adalah musuh Linlong. Oleh karena itu, Linlong tentu saja harus memanfaatkan waktu untuk menghadapinya. Dia tidak ingin orang lain dari klan iblis tiba-tiba muncul di saat kritis seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menanganinya sepenuhnya. Setelah beberapa serangan berturut-turut, armor rahasia Wu Xin akhirnya dihancurkan oleh Linlong. Kekuatan yang tersisa menghantam tubuh Wu Xin, menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Wajah Wu Xin pucat pasti. Dia tidak menyangka pada akhirnya akan dikalahkan oleh Linlong. Linli, harta pelindung macam apa yang kamu miliki? Bagaimana kamu bisa menahan begitu banyak seranganku sekarang? Wu Xin mau tidak mau bertanya. Jika dia tidak memikirkan hal ini, dia tidak akan bisa mati dengan tenang. Ini sangat sederhana. Itu karena aku tidak menggunakan harta pelindung apapun. Itu adalah teknik tubuh. Saat ini, Linlong mengatakan yang sebenarnya. Apa? Kamu sebenarnya punya teknik tubuh? Wu Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat mendengar kata-kata Linlong. Dia secara alami tahu apa itu teknik tubuh, dan dia juga tahu bahwa tingkat keberhasilan murid klan iblis yang memolah teknik tubuh jauh lebih rendah daripada yang lain. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika mendengar bahwa Linli benar-benar mengembangkan teknik tubuh dalam keadaan seperti itu? Itu benar. Linlong mengangguk. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Linli. Melihat Linlong sepertinya berniat menyerangnya, Wu Xin buru-buru berkata, Linli, aku adalah murid jenius Gerbang Suci. Jika kamu membunuhku, Gerbang Suci pasti tidak akan berhenti sampai kamu mati. Kenapa? Apakah kamu mengancamku? Linlong bertanya dengan tenang. Aku tidak mengancammu. Inilah kebenarannya. Wu Xin meninggikan suaranya. Dia merasa setelah dia mengatakan ini, Linlong akan menahan diri apapun yang terjadi. Siapa sangka di saat berikutnya, Linlong akan langsung menyerangnya dengan telapak tangannya. Kemudian, Wu Xin merasa dunia berputar, dan dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Saat Wu Xin kehilangan kesadaran, Linlong menghabisinya dengan satu serangan telapak tangan. Karena dia sudah menjadi musuh publik klan iblis, Linlong tidak ingin menghentikan tanda pelacakan di tubuh Wu Xin. Dia langsung membiarkan tanda di tubuh Wu Xin terbang keluar. Pada saat berikutnya, di luar dunia rahasia, sebuah rune tiba-tiba muncul di kehampaan di depan orang-orang dari klan iblis. Setelah rune ini muncul, sebuah gambar segera muncul di langit. Melihat gambar ini, wajah seluruh orang klan iblis menjadi gelap, terutama pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte. Ini karena orang yang tergeletak tak bernyawa di tanah dalam gambar itu tidak lain adalah murid jenius mereka, Wu Xin. Melihat orang di seberang Wu Xin, itu adalah Linli dari halaman batu. Astaga, kakak senior Wu sebenarnya sudah mati. Salah satu murid gerbang suci kita yang paling berbakat dan cakap sebenarnya sudah mati. Linli lah yang membunuhnya. Tapi Linli sepertinya tidak terlalu kuat. Bagaimana dia bisa membunuh kakak senior Wu? Untuk sesaat, orang-orang dari klan iblis berdiskusi dengan kaget. Mereka tidak menyangka hal yang tidak terduga akan terjadi. Pemimpin sekte, apa sebenarnya yang terjadi? Dengan kekuatan Linli, bagaimana dia bisa membunuh Wu Xin? Seorang tetua mau tidak mau bertanya kepada Huo Zheng Cheng. Pada saat ini, bukan hanya sesepu ini, tetapi mata semua orang terfokus pada Huo Zheng Cheng. Meskipun Linlong mengalahkan Wu Xin di alam rahasia tersembunyi, mereka semua tahu bahwa Linlong mengandalkan pedang iblis Yin Yang. Setelah beberapa saat, Huo Zheng Cheng berkata, mungkin, anak itu menyembunyikan kekuatannya. Faktanya, kekuatannya sebenarnya di atas Wu Xin. Inilah satu-satunya alasan yang masuk akal. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya lagi. Kami hanya bisa mengandalkan King Han dan yang lainnya, kata Huo Zheng Cheng tak berdaya. 1032. Tapi jangan khawatir, semuanya. King Han jauh lebih kuat dari Wu Xin, jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menjaga Linli, kata Huo Zheng Cheng. Mendengar kata-kata Huo Zheng Cheng, orang-orang yang hadir merasa lega. Mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu Huo King Han, jadi tentu saja mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Setelah membunuh Hu Xin, Linlong, yang berada di alam rahasia, terus maju sesuai dengan akal sehatnya. Pada periode waktu berikutnya, dia bertemu dengan beberapa murid sekte iblis. Begitu mereka melihatnya, mereka langsung menerkamnya seperti serigala lapar yang telah melihat mangsanya. Namun, kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Hu Xin, jadi bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Linlong. Terlebih lagi, Linlong bahkan tidak perlu khawatir untuk melawan mereka, dan langsung menghabisi mereka dalam beberapa gerakan. Situasi ini menyebabkan mereka yang melihat pertempuran dari jauh berbalik dan melarikan diri. Meskipun imbalan menangkap atau membunuh Linlong sangat menggiurkan, mereka hanya bisa menikmatinya jika mereka masih hidup. Setelah berjalan beberapa saat, sosok lain muncul di depannya. Melihat sosok ini, alis Linlong sedikit berkerut karena orang tersebut tidak lain adalah Jing Suan. Kakak senior Jing Suan, kebetulan sekali, kata Linlong dengan tenang sambil memandangnya. Jing Suan tidak langsung menyerang, malah menatap Linlong. Lalu, dia berkata, Linli, orang yang memperdagangkan poin kontribusi di Gua Iblis Surgawi adalah kamu. Sejujurnya, saat pertama kali melihat Linlong di halaman batu, dia sudah curiga bahwa dialah orang itu. Dia mengandalkan intuisinya, tetapi pada saat itu, dia berpikir bahwa intuisinya terlalu dibuat-buat. Siapa yang mengira intuisinya benar? Benar, yang memperdagangkan poin kontribusi adalah saya, kata Linlong langsung. Saat ini, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Mendengar bahwa itu adalah Linlong, wajah cantik Jing Suan menjadi agak suram. Dia benar-benar ingin memarahi Linlong, tetapi ketika dia memikirkan bagaimana Linlong menyelamatkannya di alam rahasia yang tersembunyi, dia akhirnya menelan kata-katanya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, Linli, kamu sia-sia mencoba mendapatkan 10 ribu api Iblis. Sebagai murid sekte suci, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Namun, Linlong tersenyum acuh-ta'acuh, dan berkata, kakak senior Jing Suan, sudut pandang kami berbeda, jadi saya mengerti. Jing Suan sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia langsung mengaktifkan seni Iblisnya. Mengetahui bahwa kekuatan Linlong tidak lemah, Jing Suan langsung menggunakan bayangan Iblis surgawi miliknya. Dalam sekejap, banyak bayangannya muncul di ruang sekitarnya. Sulit untuk membedakan bayangan mana yang merupakan tubuh aslinya. Namun, ekspresi Linlong tetap acuh-ta'acuh. Di saat berikutnya, dia juga mengaktifkan seni Iblisnya. Tidak hanya itu, setelah mengaktifkan teknik Iblisnya, dia langsung menyerang salah satu dari sekian banyak bayangan dengan telapak tangannya. Bang! Dengan suara keras, banyak sosok ilusi menghilang. Kemudian, sesosok tubuh mundur beberapa langkah. Itu adalah Jing Suan. Bagaimana kamu bisa melihat tubuh asliku? Jing Suan terkejut. Bayangan Iblis surgawi ini adalah kartu asnya. Bahkan ketika dia bertarung melawan Master Sekte, Master Sekte tetap bingung untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengandalkan kesenjangan besar antara wilayah mereka untuk mengalahkannya. Siapa yang mengira dia akan terlihat begitu mudah hari ini? Sederhana sekali. Aku pernah melakukan kontak denganmu sebelumnya, jadi aku bisa merasakan aromamu, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Tentu saja, dia hanya mengatakannya dengan santai. Mendengar kata-kata Linlong, wajah Jing Suan menjadi sedikit jelek. Sesaat kemudian, dia menggunakan bayangan Iblis surgawinya lagi. Banyak bayangannya muncul di ruang sekitarnya sekali lagi. Kali ini, bayangan tersebut jelas lebih membingungkan dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa Jing Suan telah menggunakan kekuatan terkuat dari bayangan Iblis surgawi. Kali ini, dia berpikir Linlong tidak akan bisa melihatnya dengan mudah. Siapa sangka setelah energi menghantamnya, energi Linlong akan kembali menyerang tubuhnya. Kartu andalan Jing Suan adalah bayangan Iblis surgawi. Tanpa bayangan Iblis surgawi, dia akan jauh lebih lemah dari Wu Xin. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menjadi lawan Linlong ketika bayangan Iblis surgawi terlihat olehnya. Setelah beberapa gerakan, dia langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kali ini, karena dia melihat bayangan Iblis surgawi tidak berpengaruh pada Linlong, dia bahkan tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia langsung menggunakan energi telapak tangannya untuk bertarung dengan Linlong. Ini tetap tidak memberikan efek apapun. Setelah beberapa saat, Linlong langsung menjatuhkannya ke tanah dengan telapak tangan. Setelah dirobohkan, Jing Suan memandang Linlong dengan tenang dan berkata, bunuh aku jika kamu mau. Di dunia ini, butuh waktu lama untuk melantunkan Rune dalam hati untuk pergi. Oleh karena itu, Jing Suan, yang terjatuh, tidak berencana untuk melantunkan Rune secara diam-diam. Waktu yang dibutuhkan untuk melantunkan Rune sudah cukup bagi Linlong untuk membunuhnya beberapa kali. Ini juga alasan mengapa Wu Xin tidak bisa melarikan diri. Tidak perlu membunuhmu, setelah mengatakan itu, Linlong langsung pergi. Bagaimanapun, Jing Suan telah menyelamatkan Su Fei dan yang lainnya sebelumnya. Oleh karena itu, Linlong secara alami tidak akan mengambil tindakan terhadapnya. Melihat Linlong pergi begitu saja, Jing Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Linlong akan membiarkannya pergi seperti itu. Mungkinkah, dia tidak bisa tidak memikirkan beberapa hal sepele. Setelah mengalahkan Jing Suan, Linlong terus bergerak maju sesuai akal sehatnya. Pada periode waktu berikutnya, dia secara alami bertemu dengan banyak murid sekte iblis. Murid-murid ini segera bersembunyi jauh ketika mereka melihatnya. Beberapa langsung mendatanginya dan berkelahi dengannya. Tentu saja mereka adalah mereka yang belum melihat kekuatannya. Tentu saja, ada juga beberapa yang bergabung untuk menyerang Linlong. Namun, dengan kekuatannya sendiri, Linlong masih bisa memukul mundur mereka. Terkadang, ketika ada terlalu banyak orang, Linlong langsung memilih melarikan diri. Karena teknik gerakan Linlong jauh lebih cepat daripada mereka, dan mereka tidak memiliki orang yang cukup kuat untuk menjerat Linlong, mereka hanya bisa tanpa daya menyaksikan Linlong pergi. Setelah beberapa saat, Linlong menemukan bahwa aura seribu api setan yang dia rasakan semakin kuat. Sepertinya itu dekat, Linlong tidak bisa menahan kegembiraannya. Di depannya ada puncak gunung yang sangat tinggi. Seribu api setan seharusnya berada di puncak gunung ini. Namun, yang membuat Linlong sedikit tertekan adalah dia tidak punya cara untuk menentukan dengan tepat di mana lokasinya. Sepertinya aku hanya bisa mencari secara perlahan di puncak gunung ini, pikir Linlong dalam hati. Persis seperti itu, Linlong mulai mencari secara perlahan di puncak gunung ini. Namun, dari kaki gunung hingga pinggang, Linlong masih tidak menemukan apapun. Pada saat ini, sosok cantik muncul di balik batu besar di depannya. Jika dilihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah putri sekte Master Huo Zhengcheng, Huo Qinghan. Setelah melihat Huo Qinghan di luar dunia rahasia, Linlong tahu bahwa kekuatan Huo Qinghan berada di atas Wu Xin dan Jing Suan. Oleh karena itu, setelah memasuki dunia ini, Linlong berharap dia tidak akan bertemu dengannya. Siapa yang mengira bahwa dia akan bertemu dengannya pada akhirnya, dan pada saat yang genting? 1033. Ya, akhirnya kita bertemu. Linlong tersenyum dengan tenang. Linli, kamu bukan tandinganku, dan aku juga tidak ingin menyakitimu, jadi menyerah saja, kata Huo Qinghan. Sepertinya dia benar-benar tidak ingin menyakiti Linlong. Lupakan saja, aku harus mendapatkan 10 ribu Demon Flames. Linlong menggelengkan kepalanya. 10 ribu api iblis adalah api penjaga gerbang suci kita. Bahkan jika kamu bisa mengambilnya dari dunia rahasia, kamu tidak bisa mengeluarkannya dari gerbang suci. Jadi, menyerahlah pada gagasan itu. Huo Qinghan tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat Linlong tidak mau berkompromi. Linlong menggelengkan kepalanya lagi. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Dengan itu, Huo Qinghan mengaktifkan teknik iblisnya. Dalam sekejap, dia dikelilingi oleh aura iblis yang mengepul. Melihat dia mengaktifkan teknik iblisnya, Linlong juga mengaktifkan teknik iblisnya. Huo Qinghan jelas lebih kuat dari Wu Xin, jadi dia tidak berani gegabuh. Pada saat inilah Linlong melihat api spiritual biru samar menyala di tubuh Huo Qinghan. Api spiritual itu tidak terlihat aneh, namun aura yang dipancarkannya sangat mengejutkan. Dari kelihatannya, sepertinya itu setara dengan api iblis merah miliknya. Situasi ini mengejutkan Linlong. Setelah berada di gerbang iblis begitu lama, dia belum menemukan siapapun yang api spiritualnya bisa dibandingkan dengan api iblis merahnya. Linli, ini api iblis merah milikku. Ini tidak kalah dengan api iblis merah milikmu, kan? Huo Qinghan tiba-tiba berkata, Kamu sebenarnya tahu jenis api spiritual apa api spiritualku. Linlong terkejut saat mendengar kata-kata Huo Qinghan. Huo Qinghan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, api spiritualmu mirip dengan milikku, tetapi teknik dan alam iblismu lebih rendah daripada milikku. Jadi, kamu bukan tandinganku. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Jadi, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Huo Qinghan, menjadi kuat bukan berarti kamu akan menang pada akhirnya. Linlong tersenyum dengan tenang. Saat dia berbicara, dia telah mengaktifkan pedang iblis langit dan api iblis merahnya. Kemudian, aura iblisnya segera berubah menjadi pedang iblis, membawa cahaya hitam aneh dan api merah saat menebas lawannya. Huo Qinghan menyipitkan matanya saat melihat serangan Linlong. Dia mengangkat tangannya sedikit dan mengirimkan serangan telapak tangan ke Linlong. Bang! Dengan suara teredam, keduanya mundur ke belakang dengan suara berdebar. Tampaknya ini adalah situasi yang berimbang, namun Linlong tahu bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena lawannya jelas belum menggunakan teknik iblisnya. Benar saja, di saat berikutnya, tangan Huo Qinghan bergerak sekali lagi, dan aura iblis di sekitarnya segera berubah menjadi telapak tangan raksasa. Meski sepertinya tidak menutupi langit, auranya sangat kuat. Telapak setan langit! Dengan teriakan lembut dari Huo Qinghan, telapak tangan raksasa itu menepuk ke arah Linlong dengan momentum yang mencengangkan. Wajah Linlong mau tidak mau berubah saat melihat aura telapak tangan lawannya. Dia segera mendorong pedang iblis langit dan api iblis merah hingga batas kemampuannya. Dalam sekejap mata, pedang iblis yang berubah dari aura iblis menebas lawannya dengan cahaya hitam aneh dan api merah. Perbedaannya adalah cahaya hitam kali ini menjadi lebih aneh, dan api merah menyala lebih ganas. Namun, Linlong tidak percaya diri karena aura telapak tangan raksasa lawannya terlalu kuat. Benar saja, kekuatan itu mencapai sasarannya, dan dengan ledakan yang keras, Linlong terlempar. Untungnya, Linlong memiliki teknik tubuh, kalau tidak dia akan terluka parah oleh telapak tangannya. Setelah mengirim Linlong terbang, Huo Kinghan tidak melanjutkan serangan lainnya. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya. Ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya karena Linlong dengan cepat berdiri dan sepertinya tidak terluka. Sepertinya kamu cukup mampu, Huo Kinghan berkata sambil mengerutkan kening. Dengan itu, dia mengaktifkan teknik iblisnya lagi. Kali ini, aura iblis berubah menjadi telapak tangan raksasa lagi, dan kemudian langsung menyerang Linlong. Linlong dengan cepat menggunakan pedang iblis langit dan api iblis merah. Pada saat berikutnya, pedang iblis yang berubah dari aura iblis sekali lagi menghadapi serangan itu. Kekuatannya mencapai sasarannya, dan dengan ledakan lainnya, Linlong terlempar sekali lagi. Kali ini, Huo Kinghan masih terkejut karena Linlong sekali lagi berdiri tanpa cedera. Sepertinya kamu telah mengembangkan teknik tubuh. Huo Kinghan tidak langsung menyerang, tapi melihat ke arah Linlong dan berkata. Saat dia mengatakan ini, ekspresi wajahnya jelas jauh lebih terkejut dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia juga tahu bahwa mengembangkan teknik tubuh tidaklah mudah, terutama bagi mereka yang berada di jalur iblis. Seperti yang diharapkan dari yang terkuat di jalur iblis, kamu bisa mengatakan bahwa aku telah mengembangkan teknik tubuh dengan sangat cepat. Linlong tersenyum dengan tenang. Sangat sulit bagi mereka yang berada di sekte suci untuk mengembangkan teknik tubuh. Ini jauh lebih sulit daripada orang biasa. Bagaimana Anda melakukannya? Pada saat ini, bahkan seseorang yang sombong seperti Huo Kinghan mau tidak mau menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia sangat penasaran. Ini, mungkin jika kamu menangkapku, aku akan memberitahumu secara perlahan. Linlong tersenyum. Wajah Huo Kinghan menjadi dingin saat mendengar kata-kata Linlong. Lupakan saja, belum terlambat untuk bertanya padaku setelah aku menangkapmu. Dengan itu, Huo Kinghan mengaktifkan teknik iblisnya lagi. Sesaat kemudian, aura iblis di sekelilingnya berubah menjadi telapak tangan raksasa lagi. Yang membuat Linlong mengerutkan kening adalah kali ini, api di telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh Huo Kinghan menyala lebih dahsyat. Jelas sekali bahwa Huo Kinghan telah menahan diri sebelumnya. Dia tahu jika ini terus berlanjut, dia pada akhirnya akan dikalahkan olehnya meskipun teknik tubuhnya kuat. Oleh karena itu, pada saat kritis ini, Linlong membuat pilihan. Dia akan menggunakan teknik tubuhnya untuk menahan serangannya dengan paksa, dan kemudian diam-diam melafalkan istilah Rune. Kamu mendekati kematian. Huo Kinghan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa ketika dia melihat Linlong tidak membalas. Sebaliknya, dia diam-diam melafalkan istilah Rune. Saat dia berbicara, dia benar-benar menarik kembali sebagian kekuatan telapak tangannya. Meski begitu, kekuatan telapak tangannya yang menyerang Linlong masih sangat kuat. Bam! Dengan suara keras, telapak tangan raksasa itu mendarat di tubuh Linlong dan mengirimnya terbang. Namun, pada saat tubuh Linlong terbang, cahaya hitam menyala, dan sosok Linlong menghilang. Apakah dia diam-diam membacakan tanda untuk pergi? Tapi sepertinya itu tidak benar. Huo Kinghan mengerutkan kening saat dia melihat cahaya hitam yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Dia sangat akrab dengan Rune, jadi dia secara alami bisa mengatakan bahwa istilah Rune yang diucapkan Linlong dalam hati bukanlah Rune yang harus ditinggalkan. Tidak peduli apa, kuharap dia baik-baik saja, gumam Huo Kinghan pada dirinya sendiri. 1034 Dengan kilatan cahaya hitam, sosok Linlong muncul di sebuah lembah. Lembah ini secara alami adalah tempat di mana 10 ribu api iblis berada. Melihat lingkungan yang suram dan gelap di sekitarnya, Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Apa yang dia nyanyikan memang bukan escape Rune, tapi instant tracking Rune. Rune pelacakan instant ini memungkinkan dia muncul di dekat Jingxuan. Pada saat ini, Linlong tentu saja bersuka cita. Jika bukan karena Rune pelacakan instant ini, dia pasti sudah dikalahkan oleh Huo Kinghan. Tentu saja, dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri, dan Huo Kinghan tentu saja bukan tandingannya. Namun, jika dia melakukan itu, dia pasti akan ditolak oleh formasi Rune Sekte Iblis. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan 10 ribu api iblis. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, dia pasti tidak akan mengungkapkan kekuatannya di luar teknik iblis. Namun, meskipun dia menghindari Huo Kinghan, dia telah membayar mahal. Dia menderita luka yang cukup berat, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Sulit baginya untuk berdiri sekarang. Bagaimanapun juga, serangan Huo Kinghan barusan terlalu kuat. Dapat dikatakan bahwa sangat baik baginya berada dalam situasi seperti itu. Menggunakan seluruh kekuatannya, Linlong akhirnya mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi dan mengkonsumsinya. Selama dia bisa beristirahat sebentar, dia akan dapat memulihkan kekuatannya. Pada saat itu, dia akan mampu merebut 10 ribu api iblis lagi, pikir Linlong dalam hati. Namun, saat ini, dia tidak menyangka akan mendengar langkah kaki tidak jauh darinya. Sebenarnya ada dua orang yang berjalan ke arahnya. Apalagi kedua orang ini sepertinya tidak lemah. Linlong hanya bisa berdoa dalam hatinya agar kedua orang ini tidak melihatnya. Lagipula, sulit baginya untuk bergerak saat ini. Jika pihak lain menemukannya dan menyerangnya, itu akan sangat buruk. Untungnya, pihak lain tidak menemukannya dan pergi setelah beberapa saat. Hal ini memungkinkan dia untuk bersantai. Setelah beberapa waktu, pil penyembuhan tingkat tertinggi akhirnya memungkinkan Linlong memulihkan kekuatannya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang membuatnya sangat tertekan terjadi. Ini karena dua orang sebelumnya telah kembali. Kakak senior kian, aku merasa jika kita menempuh jalan ini, pasti akan ada hasil yang tidak terduga. Percayalah pada intuisiku, kata salah satu dari mereka sambil berjalan. Setelah jeda, pria itu melanjutkan, saya merasa jika kita melalui jalan ini, kita mungkin bisa bertemu dengan 10 ribu api iblis. Saat dia mengatakan ini, kegembiraannya terlihat jelas di wajahnya. Sebenarnya, selain ingin menangkap Linlong, keinginan terbesar dari banyak murid sekte iblis adalah mendekati 10 ribu api iblis. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk mendekati 10 ribu api iblis. Jika mereka benar-benar menghadapi 10 ribu api iblis, mereka pasti bisa mendapatkan beberapa manfaat darinya. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan memiliki pemikiran seperti itu. Baiklah, aku, Kian Tang, akan mempercayai mu kali ini. Aku harap kamu tidak mengecewakanku, kata orang bernama kakak senior Kian. Saat mereka berbicara, mereka berjalan menuju Linlong. Setelah beberapa saat, mereka melihat Linlong yang sedang bermeditasi di tanah. Linli, begitu mereka melihat Linlong, mereka berdua sangat terkejut. Kekuatan Linlong telah lama menyebar di kalangan murid sekte iblis, jadi mereka tentu saja terkejut melihat Linlong tiba-tiba muncul. Di tengah keterkejutan mereka, mereka berdua mau tidak mau mundur. Jika jumlah mereka lebih banyak, tentu saja mereka tidak akan takut. Namun, sekarang hanya ada dua orang. Berdasarkan rumor tentang kekuatan Linlong, bagaimana mereka bisa menjadi tandingannya. Kakak senior Kian, haruskah kita melarikan diri? Orang yang berbicara tadi bertanya. Kakak senior Kian awalnya ingin melarikan diri, tetapi matanya dengan cepat berbinar karena dia menyadari bahwa ekspresi Linlong sangat jelek, seolah-olah dia terluka parah. Makanya, dia langsung berkata, kabur, menurutku itu tidak perlu. Mungkinkah kakak senior Kian, ingin melawannya? Orang yang berbicara sebelumnya menjadi semakin gugup. Bertarung, tidak perlu. Lihat dia, dia jelas terluka parah. Selama kita bergabung, dia pasti tidak akan menjadi tandingan kita. Kian Tang berkata sambil menunjuk ke arah Linlong. Pada saat ini, orang yang berbicara sebelumnya juga memperhatikan kondisi Linlong, dan hatinya segera menjadi tenang. Baiklah, saya akan mendengarkan kakak senior Kian, dia segera berkata. Ada hadiah besar untuk menangkap atau membunuh Linlong. Karena Linlong jelas terluka, mereka tentu saja tidak bisa menahan godaan untuk mendapatkan hadiah yang begitu besar. Oke, dengarkan aku sekarang. Aku akan menghitung sampai tiga, dan kita akan menyerang pada saat yang sama dengan gerakan membunuh terkuat kita, kata Kian Tang hati-hati sambil menatap Linlong. Bahkan jika Linlong terluka, dia tidak berani gegabuh. Oke, orang yang berbicara sebelumnya langsung mengangguk. Satu. Dua. Kian Tang segera mulai menghitung. Ketika dia menghitung sampai tiga, dia langsung menyerang dengan telapak tangannya, dan orang lain juga menyerang dengan telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, keduanya menggunakan gerakan membunuh terkuat mereka. Dalam sekejap, dua aliran energi iblis menyerang Linlong pada saat bersamaan. Apa yang tidak mereka duga adalah pada saat ini, Linlong, yang sepertinya terluka parah hingga tidak bisa membalas, tiba-tiba berdiri dan menyerang mereka dengan telapak tangannya. Pada saat ini, Linlong menggunakan pedang iblis langit dan api iblis merah. Dua suara, peng-peng, terdengar saat kedua sosok itu terlempar. Meskipun mereka juga memiliki tingkat kekuatan tertentu, kekuatan Linlong jelas jauh lebih kuat daripada mereka ketika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Selain serangan mendadak Linlong, mereka tidak menyangka Linlong akan melakukan serangan balik yang begitu kuat. Makanya, mereka langsung terluka oleh telapak tangan Linlong. Bagaimana Linlong bisa memberi mereka kesempatan untuk melukai dua orang secara serius hanya dengan satu serangan telapak tangan? Dia menerkam lagi, dan sebelum mereka berdua bisa berdiri, dia menyerang lagi dengan telapak tangannya, membunuh mereka di tempat. Setelah itu, Linlong tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Karena kelelahan, dia langsung terjatuh ke tanah. Kali ini, dia bahkan tidak mau bergerak. Tidak hanya itu, tubuhnya juga merasakan sakit yang luar biasa. Luka yang dia tekan dengan obat penyembuhan tingkat tertinggi telah kambuh lagi. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Langkah kaki terdengar di depannya, dan terlihat jelas ada seseorang yang mendekat. Saat hujan, airnya mengalir. Linlong mau tidak mau berpikir dengan muram. Pada saat ini, dia diam-diam bisa melantunkan Rune untuk pergi, tapi dia akhirnya menyerap pada ide ini. Jika dia melakukannya, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum dia bisa mendapatkan 10 ribu Demon Flames. Linlong berpikir dalam hati, bertahanlah sebentar. Mungkin pihak lain akan tiba-tiba pergi. Namun, alasan kenapa dia berpikir seperti ini adalah karena pihak lain tiba-tiba berhenti pada saat ini. Namun, yang membuat Linlong tertekan adalah setelah beberapa napas, pihak lain bergerak lagi, dan masih berjalan ke arahnya. Setelah itu, pihak lain muncul di hadapannya. 1035 Orang itu tidak lain adalah Jing Suan. Linlong telah menggunakan jimat pelacakan instan untuk mendekatinya, jadi dia tidak terkejut melihatnya. Linli, Jing Suan berteriak kaget saat melihat Linlong. Kamu terluka, Jing Suan mau tidak mau bertanya ketika dia melihat penampilan Linlong. Saya rasa begitu, Linlong tersenyum pahit. Jing Suan memandang Linlong, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia mengertakan gigi dan berkata, Linli, kamu menyelamatkanku sebelumnya dan melepaskanku sekarang. Kamu tidak mempersulitku, aku bersyukur, tapi aku adalah murid dari yang suci. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Saya memahamimu. Linlong mengangguk. Setelah berinteraksi dengan Jing Suan begitu lama, dia memahami karakternya. Dia tahu bahwa dia memang berterima kasih padanya, tapi dia akan tetap memilih gerbang iblis untuk masalah sebesar itu. Tentu saja, memahaminya tidak berarti Linlong setuju dengan tindakannya. Dia tidak berdaya karena dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Linli, mari kita melafalkan rune dan meninggalkan dunia rahasia sekarang. Begitu kita keluar dari dunia rahasia, saya pasti akan memohon kepada pemimpin sekte untuk tidak mempersulit Anda. Saya yakin mereka tidak akan mempersulit Anda. Menyulitkanmu karena kamu adalah murid gerbang suci, kata Jing Suan. Saat dia berbicara, dia berjalan di depan Linlong, sepertinya dia akan melafalkan rune. Linlong secara alami tidak mau pergi begitu saja, tapi dia benar-benar tidak punya pilihan lain sekarang. Begitu kita keluar, aku akan segera melepaskan boneka rune itu dan memikirkan cara untuk pergi. Linlong merencanakan dalam hatinya. Dia secara alami tidak akan mempercayai pikiran Jing Suan karena dia tahu bahwa orang-orang di gerbang iblis tidak akan membiarkannya dengan mudah dengan apa yang dia lakukan sekarang. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan menyerah tanpa melakukan perlawanan. Sementara Linlong sedang merencanakan di dalam hatinya, Jing Suan sudah mulai melafalkan rune. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba menyadari ada kabut darah samar di kejauhan. Begitu kabut darah ini muncul, lingkungan sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih aneh dan menakutkan. Mungkinkah sesuatu akan terjadi? Linlong mau tidak mau berpikir begitu. Kemudian, dia menemukan bahwa rune Jing Suan sepertinya tidak berpengaruh apapun. Karena setelah Jing Suan diam-diam melantunkan rune itu, mereka masih tidak bergerak. Linlong tidak bisa menahan nafas lega ketika melihat itu. Dia masih bisa pergi dan merebut seribu api iblis. Jika dia benar-benar dikeluarkan dari rune, entah berapa lama dia harus menunggu sebelum dia bisa memasuki dunia rahasia lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Leafe rune tidak berfungsi? Jing Suan, yang menyadari ada yang tidak beres, berteriak kaget. Apakah aku melakukan kesalahan saat melantunkan rune untuk pergi? Jing Suan bergumam. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melafalkan rune untuk pergi lagi. Namun, yang membuatnya tertekan adalah Leafe rune masih tidak berpengaruh. Jing Suan tidak mau menyerah, jadi dia mencoba beberapa kali lagi, tetapi hasilnya selalu sama. Mereka masih diam di tempat yang sama tanpa bergerak. Kakak senior Jing Suan, kenapa kamu tidak melihat kekejauhan? Kata Lin Long. Jing Suan mengikuti jari Lin Long dan menoleh. Baru saat itulah dia menemukan kabut darah yang aneh. Apa yang sedang terjadi? Melihat kabut darah, Jing Suan juga tercengang. Sepertinya dia tidak tahu apa itu kabut darah. Setelah menonton beberapa saat, Jing Suan berjalan menuju kabut darah. Setelah berjalan beberapa saat, Jing Suan langsung memasuki kabut darah. Begitu dia masuk, dia segera keluar kembali. Sepertinya ada sesuatu di dalam yang mencoba mengeluarkannya. Lalu, dia berjalan kembali ke sisi Lin Long. Kakak senior Jing Suan, kabut darah apa itu? Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Jing Suan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, saya hanya merasakan ada semacam racun di dalam kabut darah. Begitu saya mendekatinya, saya merasa pusing dan pandangan saya kabur. Bahkan lebih tidak nyaman lagi saat saya masuk. Saya tidak hanya merasakannya. Pusing dan pandanganku kabur, aku bahkan tidak bisa menggunakan energi di tubuhku. Oh, begitu. Lin Long mau tidak mau melihat kabut darah itu lagi. Sepertinya aku punya pil penawar racun. Biarkan aku mencobanya. Jing Suan dengan cepat mengeluarkan pil penawar racun dan menelannya. Setelah beberapa saat, dia berjalan di depan kabut darah lagi. Dia hanya berhenti sejenak sebelum dia masuk ke dalam kabut darah lagi. Kali ini, dia tinggal lebih lama. Namun, itu hanya berlangsung sedikit lebih lama. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Pada akhirnya, dia hanya bisa keluar. Setelah kembali ke sisi Lin Long, Jing Suan mengerutkan kening dan berkata, pil penawar racun ini tidak berpengaruh pada kabut darah. Tidak bisa menggunakan iskep rune untuk pergi sepertinya ada hubungannya dengan kabut darah. Namun, dia tidak punya cara untuk mengatasi kabut darah sekarang. Dia hanya bisa duduk di samping Lin Long dan menatap kosong. Setelah beberapa saat, Jing Suan bergumam pada dirinya sendiri. Saya ingin tahu apakah kakak senior King Han dan yang lainnya dapat meninggalkan dunia rahasia. Alangkah baiknya jika kita bisa bertemu mereka. Memikirkan hal itu, dia berpikir untuk mencari yang lain. Lalu, dia berdiri. Pada saat itulah langkah kaki terdengar dari jauh. Suara ini membuat Jing Suan berhenti. Dengan sangat cepat, seorang pemuda muncul di hadapannya. Ketika pemuda itu melihat Jing Suan, dia langsung senang. Ketika dia melihat Lin Long di belakang Jing Suan, kegembiraan di wajahnya menjadi semakin kuat. Salam, kakak senior Jing Suan, kata pemuda itu dengan hormat. N, Jing Suan mengangguk. Lalu, dia melanjutkan, Chao Li, apakah kamu sendirian? Ya, aku berkumpul dengan beberapa kakak senior lainnya. Namun, kami berpisah setelah itu, kata Chao Li. Kemudian, Chao Li memindahkan topik pembicaraan ke Lin Long. Dia sangat senang. Kakak senior Jing Suan, apakah kamu menangkap Lin Li ini? Bisa dibilang begitu, jawab Jing Suan. Bagus sekali, kata Chao Li gembira. Kemudian, dia bertanya, kakak senior Jing Suan, bolehkah saya meminta permintaan? N, permintaan apa? Jing Suan bertanya. Bisakah kamu menyerahkan Lin Li ini kepadaku? Aku akan menanganinya. Namun, aku tidak mencoba mencuri pujianmu. Setelah kita meninggalkan dunia rahasia, aku akan mengatakan di depan Master Sekte dan para tetua bahwa kamu ditangkap dia sendiri, kata Chao Li. Apa maksudmu? Jing Suan tidak mengerti. Kakak senior Jing Suan, kamu tidak tahu. Kakak senior Chao Cheng adalah sepupuku. Aku curiga kematiannya ada hubungannya dengan Lin Li ini. Jadi, aku harus membalas dendam. Chao Li berkata pada Jing Suan sambil menatap Lin Long. Dia berpikir setelah dia mengatakan itu, Jing Suan pasti akan menyerahkan Lin Long kepadanya. Dia tidak mengira Jing Suan akan langsung menggelengkan kepalanya. Tidak. Kakak senior Jing Suan, apakah kamu khawatir aku akan menarik kembali kata-kataku dan menerima semua pujianmu? Melihat Jing Suan seperti ini, Chao Li merasa cemas. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberikan semua barang berhargaku kepada kakak senior Jing Suan. Bagaimana menurutmu? Saat dia mengatakan itu, Chao Li mengeluarkan beberapa benda dari cincin spasial rahasianya. 1036. Dari sudut pandang Chao Li, tindakannya sangat tulus. Siapa sangka Jing Suan masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Lin Long telah menyelamatkannya sebelumnya dan membiarkannya pergi. Tentu saja, dia tidak akan menyerahkan Lin Long kepada Chao Li begitu saja. Dia tahu jika dia menyerahkan Lin Long kepada Chao Li, dia pasti akan dianiaya dengan kejam oleh Chao Li bahkan jika dia meninggalkan dunia rahasia. Ini adalah sesuatu yang dia tidak ingin lihat. Melihat tindakannya tidak membuat Jing Suan setuju, ekspresi Chao Li berubah menjadi jelek. Dia berkata dengan dingin, mungkinkah kakak senior Jing Suan memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan Lin Li. Kamu tidak ingin menangkapnya, tetapi membawanya pergi dari gerbang suci kita. Chao Li, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jing Suan mau tidak mau menegur Chao Li ketika dia melihat bahwa Chao Li sebenarnya menjebaknya. Bagaimana aku bisa bicara omong kosong? Kebenaran ada di depan kita. Kecuali kakak senior Jing Suan menyerahkan Lin Li, aku tidak akan mempercayaimu sama sekali, kata Chao Li. Huff, pada akhirnya, kamu hanya ingin menangkap Lin Li di tanganmu. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu, kata Jing Suan dingin. Dia bisa mengetahui apa yang direncanakan Chao Li dengan sekali pandang. Apapun yang terjadi, aku akan menyerahkan Lin Li kepada pemimpin sekte dan tetua, Jing Suan menambahkan. Mendengar perkataan Jing Suan, mata Chao Li menoleh dan dia berkata, karena seperti ini, aku tidak akan memaksa kakak senior Jing Suan. Tidak apa-apa selama Lin Li dihukum. Melihat Chao Li tidak memaksa, Jing Suan hanya bisa menghela nafas lega. Kakak senior Jing Suan, karena kamu menangkap Lin Li, mengapa kamu tidak mengucapkan Rune meninggalkan dan membawanya ke pemimpin sekte dan tetua? Mungkinkah kakak senior Jing Suan ingin mendekati 10 ribu api iblis untuk merasakannya? Chao Li mau tidak mau bertanya. Omong-omong, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Bagaimanapun, itu adalah 10 ribu api iblis. Itu adalah sesuatu yang ingin dihubungi oleh semua murid di Menget. Sayangnya, setelah berjalan begitu lama, dia tidak bisa merasakan di mana 10 ribu api iblis berada. Jing Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berpikir seperti itu. Alasan mengapa saya tidak mengeluarkan saudara muda Lin adalah karena Lea Fing Rune sepertinya tidak berfungsi lagi. Rune meninggalkan tidak berfungsi. Kakak senior Jing Suan, kamu tidak berbohong padaku, kan? Chao Li mau tidak mau bertanya. Karena dia telah berusaha keras untuk menemukan Lin Long dan 10 ribu api iblis, dia tidak pernah mencoba mengucapkan Rune of Lea Fing. Oleh karena itu, dia tidak tahu apakah Rune of Lea Fing akan berhasil. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang ke pihak kami dan diam-diam melantunkan Rune untuk pergi, Jing Suan segera berkata. Kalau begitu aku akan mencobanya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Chao Li akhirnya berkata. Saat dia berbicara, dia berjalan ke sisi Jing Suan dan Lin Long dan meneriakkan tanda untuk pergi. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajahnya karena dia menemukan bahwa Lea Fing Rune yang dia ucapkan tidak memiliki efek apapun. Tak mau menyerah, ia mencoba beberapa kali lagi, namun hasilnya tetap sama. Dia tidak bisa meninggalkan tempat ini sama sekali. Apa yang terjadi? Mengapa Lea Fing Rune tidak berguna? Chao Li mau tidak mau bertanya dengan cemas. Jika tidak ada gunanya meninggalkan Rune, akan merepotkan bagi mereka untuk terjerat di sini. Lagi pula, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa dimakan. Begitu mereka menghabiskan semua makanan yang mereka bawa, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka pasti akan mati kelaparan. Aku tidak tahu. Jing Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini pasti ada hubungannya dengan kabut darah. Saya bersentuhan dengan kabut darah dan menemukan bahwa itu sepertinya semacam kabut beracun. Terlebih lagi, penawar gerbang suci kita tidak berpengaruh apapun terhadapnya. Saya awalnya berpikir bahwa saya akan baik-baik saja selama saya menjauh dari kabut darah. Siapa yang mengira bahwa Lea Fing Rune of Lea Fing juga tidak berguna? Chao Li mengerutkan kening. Kakak senior Jing Suan, apakah kamu punya ide? Chao Li langsung bertanya. Aku tidak punya ide apapun. Aku hanya berpikir untuk menemukan kakak senior King Han dan yang lainnya. Jawab Jing Suan. Sepertinya kita hanya dapat menemukan kakak senior King Han dan yang lainnya. Chao Li mengangguk. Saya hanya bisa berharap mereka dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Kata Jing Suan. Saya harap begitu. Chao Li mengangguk dan berkata, hanya saja tempat ini cukup besar. Akan sulit menemukannya dalam waktu singkat. Tidak ada jalan lain. Kita hanya bisa mencarinya secara perlahan. Kata Jing Suan. Saat mereka berbicara, mereka berdua mulai memimpin Lin Long maju. Sepanjang jalan, Lin Long, yang memiliki kemampuan observasi yang menakjubkan, menyadari bahwa mata Chao Li terus berputar, seolah dia sedang merencanakan sesuatu. Benar saja, setelah beberapa saat, Chao Li langsung menyerang Lin Long sementara Jing Suan tidak memperhatikan. Meskipun Lin Long sudah bersiap, dia masih terlempar oleh telapak tangan Chao Li karena dia belum pulih dari lukanya. Namun, karena Lin Long telah mengaktifkan keterampilan bela diri defensif tepat pada waktunya, ditambah dengan teknik tubuhnya, lukanya tidak bertambah parah. Setelah mengirim Lin Long terbang dengan telapak tangan, Chao Li mendesak ke depan dan ingin menyerang Lin Long lagi. Baru saja, dia melihat Lin Long mengaktifkan keterampilan bela diri defensif, jadi dia secara alami ingin menyerang ketika Lin Long belum menstabilkan pijakannya. Pada saat kritis ini, serangan telapak tangan datang dari sampingnya, memaksanya menyerah untuk menyerang Lin Long. Orang yang menyerang secara alami adalah Jing Suan. Chao Li segera berhenti menyerang. Sebaliknya, dia menatap Jing Suan dan berkata, kakak senior Jing Suan, mengapa kamu begitu protektif terhadap Lin Long? Mungkinkah kamu benar-benar memiliki hubungan yang memalukan dengannya? Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Dada Jing Suan naik turun karena marah ketika dia mendengar tuduhan palsu Chao Li, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya sejenak. Chao Li mendengus dingin, jika kamu benar-benar tidak memiliki hubungan dengannya, mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya? Aku tidak punya hubungan apapun dengannya, tapi aku tidak bisa membiarkanmu menghadapinya seperti ini. Jika Anda menyerang lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Jing Suan berkata dengan lugas. Nada suaranya sangat dingin, menunjukkan tekadnya. Chao Li benar-benar ingin menyerang ke depan untuk menghadapi Lin Long lagi, tapi dia tahu bahwa begitu dia menyerang, Jing Suan pasti akan menghadapinya. Jika mereka bertarung, dia tidak akan menjadi tandingan Jing Suan sama sekali. Oleh karena itu, dia pada akhirnya menekan pemikiran ini. Jing Suan berkata dengan dingin, juga, segera tinggalkan tempat ini. Dia tidak ingin dia tinggal di sisinya dan memelihara seekor harimau. Baiklah, kalau begitu aku, Chao Li, akan pergi. Namun, setelah meninggalkan dunia rahasia, aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada ketua sekte dan para tetua. Chao Li berkata dengan ekspresi jelek. Terserah apa kata Anda, Jing Suan masih memasang ekspresi dingin di wajahnya. Huh. Sambil mendengus dingin, Chao Li pergi dengan wajah penuh kengganan. Melihat Chao Li pergi, Jing Suan hanya bisa menghela nafas lega. Kemudian, dia berjalan ke sisi Lin Long dan bertanya dengan prihatin, Lin Long, kamu baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, kakak senior Jing Suan. Aku baik-baik saja. Lin Long tersenyum dengan tenang. 1037 Setelah berjalan beberapa saat, wajah Jing Suan menjadi jelek. Ini karena dia mengetahui kabut darah bergerak dan mengejar mereka. Meskipun kecepatan kabut darah tidak terlalu cepat, jika terus seperti ini, pada akhirnya mereka akan dikelilingi oleh kabut darah. Tidak, aku harus bergerak lebih cepat. Pikiran Jing Suan segera terlintas dengan pemikiran ini. Namun, setelah melirik Lin Long, dia mengerutkan alisnya. Dia bisa berjalan cepat, tapi orang di sampingnya sudah terluka. Jelas sekali dia tidak bisa berjalan cepat. Apapun, Jing Suan mengatupkan giginya dan membuat keputusan yang sulit. Dia berkata kepada Lin Long, Junior Magang, Saudara Lin, naiklah ke punggungku. Aku akan menggendongmu. Akan lebih cepat kalau begini. Awalnya, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, tetapi karena suatu alasan, wajah Jing Suan mulai memerah. Lin Long secara alami menyadari hal ini, tetapi dia tidak memiliki niat untuk menggoda Jing Suan. Sejujurnya, sudah lama sejak dia meminum obat penyembuhan tingkat tertinggi. Dia bisa berjalan lebih cepat, tapi dia tidak punya waktu untuk menggunakan dantian rekod untuk menyembuhkan. Jika dia digendong oleh Jing Suan, dia pasti bisa menggunakan waktu ini untuk menyembuhkan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia secara alami memilih untuk digendong oleh Jing Suan. Karena itu, dia berkata tanpa ragu-ragu, kalau begitu aku harus merepotkanmu, suster Jing Suan yang magang junior. Saat dia berbicara, Lin Long datang ke sisi Jing Suan. Saat ini, Jing Suan tampak sedikit malu. Wajah cantiknya entah kenapa menjadi lebih merah. Jing Suan, apa yang kamu pikirkan? Anda hanya ingin membawa junior magang, saudara Lin keluar dari dunia rahasia dan menyerahkannya kepada ketua sekte dan para tetua. Jing Suan buru-buru memberi isyarat di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan mengusir pikiran jahat di dalam hatinya. Kemudian, dia sedikit meneku pinggang rampingnya dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Dia berkata kepada Lin Long, baiklah, saudara Lin, murid magang junior, ayolah. Sebagai kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, Lin Long tentu saja tidak akan malu seperti Jing Suan. Dia dengan ringan melompat dan langsung melompat ke punggung Jing Suan. Merasakan beban di punggungnya, Jing Suan buru-buru menggunakan tangannya untuk memeluk kaki Lin Long. Merasakan aura jantan Lin Long yang kuat, hatinya menjadi bingung. Kita harus tahu bahwa selain kontak fisik yang dia lakukan dengan Lin Long sebelumnya, dia masih belum melakukan kontak intim dengan pria lain. Jing Suan, jangan terlalu banyak berpikir. Anda hanya ingin membawa saudara muda Lin keluar dan menyerahkannya kepada pemimpin sekte dan para tetua. Dia terpaksa melakukan ini, jadi dia dengan cepat bernyanyi dalam hatinya. Pada saat itu, Jing Suan mau tidak mau mempercepat langkahnya. Lin Long tidak bisa menahan senyum ketika dia mencium aroma Jing Suan. Sejujurnya, sejak kelahirannya kembali, dia tidak pernah menikmati perlakuan seperti itu dari gadis manapun. Setelah berlari beberapa saat, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di depan mereka, lalu beberapa orang muncul di depan mereka. Melihat orang-orang ini, wajah Jing Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Orang yang berjalan paling depan adalah Cao Li, yang dia usir sebelumnya. Jelas sekali, Cao Li pergi mencari bantuan. Melihat Jing Suan menggendong Lin Long di punggungnya, Cao Li tidak bisa menahan tawa, cek-cek, kakak senior Jing Suan, sekarang kamu bahkan memiliki Lin Li ini di punggungmu, dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak memiliki hubungan yang memalukan dengan dia. Dia tentu saja sangat gembira. Awalnya, ketika dia memberitahu orang-orang di sebelahnya bahwa Jing Suan memiliki hubungan tertentu dengan Lin Long, orang-orang ini tidak mempercayainya. Sekarang, melihat situasi ini, dia tidak perlu menjelaskannya lagi. Ketika orang-orang di sebelahnya melihat situasi ini, wajah mereka secara alami menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka mengetahui karakter Jing Suan, dan mengetahui bahwa Jing Suan bahkan pernah menolak Wu Xin sebelumnya. Siapa sangka dia akan menggendong pria di punggungnya seperti ini? Selain terkejut, mereka juga iri dan cemburu. Karena kecantikan Jing Suan, mereka tidak tahu berapa malam mereka akan memimpikannya. Siapa sangka kekasih idamannya kini begitu mesra dengan seorang pria? Aku, Jing Suan tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar bertemu Cao Li dan yang lainnya seperti ini. Untuk sesaat, dia sedikit bingung, tapi dia segera menenangkan diri dan berkata dengan dingin, Cao Li, tidakkah kamu melihat kabut darah mengejar kita? Kakak muda Lin terluka, jadi dia tidak bisa berlari cepat. Jadi, untuk membawa saudara muda Lin keluar dan memberikannya kepada Master Sekte, saya hanya bisa melakukan ini. Cek-cek, kakak senior Jing Suan, kabut darah masih jauh darimu. Tidak perlu terlalu cemas. Cao Li mencibir. Jaraknya masih agak jauh, tapi kamu harus tahu bahwa jika kita tidak menemukan kakak senior King Han dan yang lainnya tepat waktu, mungkin kita hanya bisa terluka dalam kabut darah. Kita bahkan mungkin tidak bisa sampai ke sana. Keluar. Jadi, aku harus mempercepatnya, kata Jing Suan. Huff, kakak senior Jing Suan, jangan berdalih. Kamu perempuan, dan kamu menggendong pria seperti ini. Apa kamu tidak punya rasa malu? Cao Li langsung berkata. Mendengar perkataan Cao Li, Jing Suan mengerutkan kening dan berkata, mulutmu ada di tubuhmu. Jika kamu ingin memutarbalikan kebenaran seperti ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kemudian, dia berkata dengan dingin, apakah kamu akan pindah atau tidak. Saya ingin membawa kakak muda Lin untuk mencari kakak senior King Han dan yang lainnya. Mendengar kata-kata Jing Suan, orang-orang yang mengikuti Cao Li merasa ragu. Alasan kenapa mereka mengikuti Cao Li adalah karena Cao Li mengatakan bahwa Lin Li ada di sini. Tapi sekarang, melihat mereka akan bentrok dengan Jing Suan, mereka tentu saja ragu-ragu. Jangan percaya kata-kata Jing Suan. Dia jelas-jelas bersekongkol dengan Lin Li. Mereka adalah pasangan yang bersina. Begitu mereka keluar dari dunia rahasia ini, mereka pasti akan melarikan diri dari gerbang suci kita. Jadi, kita harus segera menaklukkan mereka. Kamu tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan yang sedikit dari kita, kita bisa melawannya. Terlebih lagi, Lin Li terluka. Dia tidak akan berani menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan kita. Pada akhirnya, kita akan melakukannya. Pasti kalahkan dia. Untuk menghasut orang-orang di sampingnya agar mengambil tindakan, kata Cao Li. Cao Li, kamu melihat bahwa Cao Li benar-benar menjebak dirinya dan Lin Li, Jing Suan sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah mengucapkan dua kalimat ini, Cao Li melihat orang-orang di sampingnya masih ragu-ragu. Dia berkata lagi, jangan lupa apa yang dikatakan Master Sekte sebelumnya. Menangkap Lin Li adalah sebuah hadiah. Yang paling penting, Jing Suan bersekongkol dengan Lin Li. Jika kita menghadapi mereka, Master Sekte pasti tidak akan menghukum kita. Orang-orang ini mempunyai hubungan yang baik dengan Cao Li. Mendengar analisa Cao Li, mereka akhirnya mengambil keputusan. Mereka semua berkata, oke. Melihat beberapa orang tergerak olehnya, Cao Li tidak bisa menahan senyum bangga. Dia berkata kepada Jing Suan, Jing Suan, beberapa dari kami telah memutuskan untuk bergabung untuk berurusan denganmu. Apakah kamu masih ingin bersekongkol dengan Lin Li? Kakak senior Jing Suan, saya sarankan Anda menyerahkannya saja kepada kami. Tinggalkan kegelapan demi terang, kata orang lain di samping Cao Li. Meninggalkan kegelapan demi terang. Sepertinya kamu hanya akan percaya apa yang aku katakan tadi jika aku mengalahkanmu. Wajah Jing Suan menjadi dingin lagi. Melihat Cao Li dan yang lainnya memutar balikan kebenaran, dia tidak ingin berbicara omong kosong lagi. Dia ingin menggunakan tinjunya untuk berbicara. 1038 Hati-hati, Cao Li buru-buru berkata pada orang-orang di sampingnya. Kekuatan Jing Suan terkenal di seluruh sekte iblis. Bagaimana mereka berani ceroboh? Oleh karena itu, mereka segera mengaktifkan seni iblis mereka sendiri. Setelah beberapa nafas, mereka semua meraum dan menyerang Jing Suan bersama-sama. Ledakan. Jing Suan mau tidak mau mundur 7 atau 8 langkah. Meskipun dia lebih kuat dari orang-orang di depannya, dia tidak dapat menangani jumlah orang di depannya. Jing Suan tahu bahwa dia harus menggunakan Sky Demon Shadow. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia langsung menggunakan Sky Demon Shadow. Dalam sekejap, banyak bayangan Jing Suan muncul di depan Cao Li dan yang lainnya. Bang, 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 bang. Lalu, hanya terdengar beberapa suara. Beberapa dari mereka terkena energi telapak tangan Jing Suan. Namun, pada saat inilah orang lain memanfaatkan kesempatan itu ketika Jing Suan mengungkapkan tubuh aslinya dan menyerang Jing Suan. Dalam satu gerakan, Cao Li dan yang lainnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jing Suan juga dirugikan. Tampaknya tidak ada pihak yang lebih unggul, tetapi Lin Long menggelengkan kepalanya dalam hati karena dia dapat melihat bahwa jika ini terus berlanjut, Jing Suan lah yang akan kalah pada akhirnya. Karena terlalu banyak orang di seberang sana. Enam orang melawan satu Jing Suan, Sky Demon Shadow Jing Suan langsung didiskon. Melihat orang-orang yang berkelahi, Lin Long memikirkan sesuatu dan mengeluarkan Blood Sobing Diamond. Saat dia mengeluarkannya, dia langsung bertanya, Pangeran ketiga, Yin Yi, tahukah kamu apa itu kabut darah? Setelah menanyakan pertanyaan ini, Lin Long juga menjelaskan situasinya saat ini. Meskipun Lin Long mengatakan bahwa dia berada di alam rahasia puncak segudang iblis dari sekte iblis, Yin Yi masih menggelengkan kepalanya ketika dia melihat kabut darah. Tuan, saya juga tidak tahu apa itu kabut darah. Pangeran ketiga juga menggelengkan kepalanya. Lin Long awalnya berharap menemukan solusi dari Yin Yi dan Pangeran ketiga, tapi setelah mendengar jawaban seperti itu, dia hanya bisa menyingkirkan Blood Sobing Diamond. Setelah menyingkirkan Blood Sobing Diamond, dia menemukan bahwa kabut darah sebenarnya lebih dekat dengan mereka. Dengan jaraknya saat ini, dia benar-benar bisa mencium jejak kabut darah. Memang benar, seperti yang dikatakan Jing Suan, ketika dia mencium kabut darah, dia langsung merasa sedikit pusing. Jika terlihat seperti ini dari jauh, maka akan lebih terlihat jelas jika lebih dekat. Lin Long mau tidak mau berpikir begitu. Saya ingin tahu bagaimana pil detoksifikasi saya dapat mengatasi kabut darah ini. Pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Sebelumnya, Jing Suan mengatakan bahwa pil detoksifikasi miliknya agak berguna, jadi dia tentu saja berpikir demikian. Lin Long segera mengeluarkan pil penawar racun dari tubuhnya dan mengkonsumsinya. Pil penawar racunnya berkali-kali lebih kuat daripada pil penawar racun dari sekte iblis, jadi dia secara alami percaya diri. Setelah meminumnya, matanya berbinar karena ternyata setelah meminum pil detoksifikasi, rasa pusingnya langsung hilang tanpa bekas. Tampaknya mengonsumsi penawar racun ini pasti akan memungkinkan dia bertahan dalam kabut darah untuk jangka waktu tertentu. Lin Long segera membuat keputusan seperti itu. Tian berpikir dan berdiri dengan tegas, lalu dia berkata, dan berkata. Chao Li dan yang lainnya juga melihat Lin Long berjalan menuju kabut darah, tapi mereka sibuk berurusan dengan Jing Suan, jadi tidak ada yang punya waktu untuk menghentikannya. Yang terpenting, mereka tidak mengira Lin Long akan masuk ke dalam kabut darah, karena meskipun dia memiliki pil detoksifikasi, berjalan ke dalam kabut darah akan menyebabkan kematian. Menurut mereka, Lin Long tidak akan melakukan itu. Jing Suan juga tidak berpikir demikian, jadi dia tidak segera bergegas. Namun, perkembangan selanjutnya membuktikan bahwa mereka salah. Setelah Lin Long mendekati kabut darah, dia langsung terjun ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Jika Lin Long benar-benar mati di sana, itu tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Oleh karena itu, Chao Li segera berkata pada yang lain, kalian hentikan Jing Suan. Aku akan pergi bersama lu untuk menarik Lin Li kembali. Dengan itu, Chao Li dan lu melompat keluar dari lingkaran pertempuran dan bergegas ke arah Lin Long. Jing Suan ingin bergegas dan membantu Lin Long keluar, tetapi yang lain menyerang dengan ganas saat ini. Dia tidak bisa menemukan kekurangan sama sekali, jadi dia hanya bisa mengkhawatirkan Lin Long. Pada saat ini, dia secara alami berterima kasih kepada Lin Long karena dia bisa melihat bahwa dia berjalan ke dalam kabut darah demi dia. Chao Li dan lu dengan cepat tiba di depan kabut darah, dan mereka menjadi lebih cemas saat melihat Lin Long sudah pergi jauh. Lu, telan pil detoksifikasi dengan penuh rasa terima kasih lalu segera masuk. Dengan itu, Chao Li mengeluarkan pil detoksifikasi dan menelannya, lalu bergegas ke dalam kabut darah. Lu juga mengeluarkan pil detoksifikasi dan menelannya, lalu mengikuti dari belakang. Sama seperti itu, keduanya mengikuti di belakang Lin Long. Karena mereka berada dalam kabut darah, mereka tidak berani berusaha sekuat tenaga bahkan dengan pil detoksifikasi. Bahkan jika mereka tidak berusaha sekuat tenaga, mereka tetap merasa tidak akan sulit untuk mengejar Lin Long karena mereka tahu bahwa dia terluka. Namun, yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah kecepatan Lin Long dalam kabut darah tidak lambat sama sekali. Lu, jangan cemas. Anak ini sudah terluka, dan menurutku dia tidak bisa bertahan lama dengan kecepatan seperti ini. Oleh karena itu, kita hanya perlu mengikutinya dari dekat. Chao Li buru-buru berkata, takut lu tidak bisa. Jangan menahan diri. Aku mengerti, Chao Li, jawab Aru. Segera, keduanya mengikuti di belakang Lin Long dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Mereka juga ingin meningkatkan kecepatan mereka, tetapi kemungkinan besar mereka akan memberikan kesempatan pada kabut darah untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak berani bertindak gegabuh, dan malah memilih bermain aman. Namun, situasi berikut membuat wajah Chao Li dan Lu menjadi lebih jelek, karena bahkan setelah sekian lama, kecepatan Lin Long masih tidak lambat. Mungkinkah anak ini tidak takut dengan kabut darah? Chao Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Melihat bahwa mereka bahkan tidak dapat melihat bayangan satu sama lain jika terus begini, Chao Li hanya bisa mengertakkan giginya dan berkata pada Lu, Lu, minumlah pil penyembuh lagi, dan kemudian kita akan meningkatkan kecepatan kita. Begitu kita menangkapnya terserah dia, kami akan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk menjatuhkannya dan membawanya keluar dari kabut darah. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pil detoksifikasi lagi dan menelannya. Di sampingnya, Lu juga melakukan hal serupa. Kemudian, keduanya meningkatkan kecepatannya. Segera, mereka memperlebar jarak antara mereka dan Lin Long. Jarak di antara mereka diperpendek, tapi mereka juga bisa merasakan ancaman kabut darah. Pasalnya, pengejaran mereka jelas membuat mereka pusing. Ini wajar saja karena mereka tidak dapat sepenuhnya menahan serbuan kabut darah setelah meningkatkan kecepatannya. Untungnya, mereka berhasil menutup jarak antara mereka dan Lin Long. Melihat Lin Long di depan mereka, Cao Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lin Li, cepat berhenti, kalau tidak kamu akan mendapat masalah nanti. Tapi mengapa Lin Long peduli pada mereka? 1039 Dengan lompatan tiba-tiba, Cao Li berdiri di depan Lin Long dan tersenyum puas padanya. Lin Li, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Meskipun dia sedikit pusing karena mengejar Lin Li dengan sekuat tenaga, kegembiraan menghentikan Lin Li membuatnya melupakan ketidaknyamanannya. Lin Li terluka, dan Cao Li serta alu menghalanginya dari depan dan belakang. Cao Li tidak mengira Lin Li bisa terbang. Yang mengejutkan, Lin Long tidak merasa terganggu sama sekali. Dia tersenyum dengan tenang, dan berkata, maaf, saya bisa pergi kemanapun saya mau. Kamu masih ingin melarikan diri. Cao Li hanya bisa mendengus. Saat dia mendengar kata-kata Cao Li, Lin Long tersenyum aneh. Lalu, dia tiba-tiba berlari ke arah kanan. Kecepatannya membuat Cao Li dan Ahlu tercengang, karena kecepatan Lin Long jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin anak ini bisa secepat itu? Mungkinkah dia tidak terpengaruh oleh kabut darah? Keduanya mau tidak mau memiliki pertanyaan seperti itu di dalam hati mereka. Pada saat mereka berdua tertegun, sosok Lin Long sudah berlari jauh. Mengejar, Cao Li berteriak dengan keras. Bagaimana dia bisa rela melepaskan daging berlemak yang sudah ada di mulutnya? Pada saat yang sama, dia sudah mengejar Lin Long dengan sekuat tenaga. Alu ragu-ragu sejenak, dan mengikuti di belakangnya. Mereka bertiga saling mengejar dalam jarak yang jauh. Seiring berjalannya waktu, Alu menjadi semakin bingung. Alasannya sederhana. Dia semakin pusing, dan dia sangat khawatir dia akan jatuh ke tanah dan tidak pernah bangun lagi. Yang terpenting, dia tidak punya banyak obat penawar. Jika dia tidak kembali sekarang, dia tidak akan bisa keluar dari kabut darah sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata pada Cao Li, Cao Li, jangan mengejarnya. Mustahil. Cao Li berkata dengan tegas. Mendengar kata-kata Cao Li, Alu berhenti begitu saja, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak punya banyak penawarnya. Jika saya tidak kembali sekarang, saya tidak akan bisa keluar dari kabut darah nanti. Mendengar perkataan Alu, Cao Li hanya bisa berkata tanpa daya, kalau begitu kamu kembali. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Alu mau tidak mau berkata dengan gembira. Saat dia berbicara, dia buru-buru mengeluarkan obat penawar lain, dan hendak mengkonsumsinya. Namun, pada saat ini, Cao Li yang berada di depannya tiba-tiba menyerangnya dengan telapak tangan. Ahlu tidak menyangka Cao Li akan melancarkan serangan diam-diam padanya. Karena lengah, dia dipukul oleh telapak tangan Cao Li. Cao Li, kamu, apa yang kamu lakukan? Ahlu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dasar sampah, apa gunanya membuatmu tetap hidup jika kamu bahkan tidak punya nyali untuk mengejarku? Yang tidak disangka Ahlu adalah Cao Li akan sangat marah setelah menjatuhkannya. Seolah-olah dia, Cao Li, adalah orang yang dirugikan. Kamu sangat kejam, Ahlu berkata dengan marah. Namun, saat dia selesai berbicara, telapak tangan Cao Li telah mendarat di tubuhnya, membunuhnya seketika. Sampah, Cao Li masih mengumpat. Saat dia mengutuk Cao Li, dia mengeluarkan obat penawar Ahlu dan menaruhnya pada dirinya sendiri. Alasan kenapa dia membunuh Ahlu bukan hanya karena Ahlu tidak mau mengejar linlong bersamanya, tapi juga karena Cao Li tidak mempunyai persediaan penawar yang tidak terbatas. Oleh karena itu, yang terbaik baginya adalah membunuh Ahlu dan mengambil penawarnya ketika Ahlu ingin kembali. Ahlu yang malang dibunuh oleh Cao Li begitu saja. Setelah itu, Cao Li bahkan tidak mengerutkan kening, dan terus mengejar linlong. Namun, yang membuatnya tertekan adalah dia masih tidak bisa mengejar linlong bahkan setelah mengejar dalam waktu yang lama. Untungnya, dia masih punya cukup obat penawar. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengejar linlong sama sekali. Mengapa linlong memiliki begitu banyak penawarnya? Tentu saja, dia memiliki keraguan dalam pikirannya. Kebanyakan orang hanya membawa obat penawar untuk keadaan darurat ketika mereka keluar. Penangkal racun dalam jumlah besar tidak akan mampu bertahan lama dalam kabut darah. Sama seperti Ahlu sebelumnya, dia tidak memiliki banyak obat penawar yang tersisa setelah mengejar linlong untuk sementara waktu. Alasan mengapa dia memiliki begitu banyak penawarnya adalah karena dia baru-baru ini membantu murid-murid gurunya menerima penawarnya. Sebelum dia bisa mendistribusikan penawarnya, kompetisi sudah dimulai. Oleh karena itu, dia untuk sementara menyimpan obat penawar ini bersamanya. Siapa yang mengira bahwa mereka akan berguna sekarang? Setelah mengejar beberapa saat, hati Cao Li langsung dipenuhi kegembiraan. Ini karena dia menyadari bahwa linlong sedang berdiri di depannya. Linlong, ada apa? Apakah kamu tidak punya cukup obat penawar? Cao Li bertanya pada linlong dengan bangga. Namun, setelah melihat lebih dekat ekspresi linlong, Cao Li menjadi sangat bingung. Ini karena dia menyadari bahwa linlong sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut darah. Kita harus tahu bahwa meskipun dia memiliki begitu banyak pil penawar racun, rasa pusing dan penglihatan kaburnya semakin memburuk setelah periode pengejaran ini. Kamu salah. Aku punya banyak pil penawar racun. Faktanya, aku punya lebih banyak daripada kamu, kata linlong sambil tersenyum tipis. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak penawar racun? Cao Li mau tidak mau bertanya. Karena aku seorang apoteker, jadi, linlong tersenyum. Kamu seorang apoteker, Cao Li hanya bisa mencibir. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata linlong. Lagipula, mempelajari alkimia tidaklah mudah, terutama bagi orang-orang dari klan iblis. Jika mereka ingin mempelajari alkimia, mereka harus berusaha lebih keras daripada prajurit biasa. Alasannya sederhana, itu karena teknik iblis mereka agak tidak sesuai dengan alkimia. Itu juga karena hanya ada sedikit apoteker di klan iblis. Jumlah apoteker yang kuat dapat dihitung dengan satu tangan. Sekarang dia mendengar kata-kata linlong, tidak mungkin dia mempercayainya. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku, kata linlong dengan tenang. Baik. Bahkan jika kamu seorang apoteker, meskipun kamu mempunyai banyak obat penawar, bagaimana kamu tidak terpengaruh oleh kabut darah? Cao Li bertanya. Dia tidak percaya bahwa linlong adalah seorang apoteker, tetapi faktanya linlong tidak terpengaruh oleh kabut darah. Jadi, dia secara alami ingin mengerti. Ini sangat sederhana. Itu karena aku seorang apoteker yang hebat. Obat penawar yang aku sempurnakan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan obat penawar biasa. Linlong tersenyum lagi. Mustahil. Penangkal racun kita adalah penawar paling kuat di benua langit Cao Tic. Bagaimana obat penawar bisa dibandingkan dengan obat penawar tersebut? Cao Li membalas lagi. Meskipun klan iblis tidak memiliki apoteker yang kuat, dia masih tahu betapa kuatnya penawar racun mereka. Kamu tidak percaya padaku, tapi kebenaran ada di depanmu. Linlong tersenyum dengan tenang. Cao Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata ketika mendengar kata-kata linlong, karena memang itulah kebenarannya. Kalau begitu anggap saja penawarnya kuat. Namun, penawarnya pada akhirnya akan menjadi milikku. Lalu, senyuman sinis muncul di wajah Cao Li. Alasan kenapa dia berbicara begitu banyak dengan Linlong bukan hanya karena dia penasaran, tapi juga karena dia ingin mengambil kesempatan untuk pulih dari keadaan pusingnya. Yang jelas, waktu yang dihabiskan untuk berbicara bermanfaat baginya karena dia merasa kepalanya tidak lagi pusing. 1040. Melihat ekspresi sombong Cao Li, Linlong tidak bisa menahan tawa. Kakak senior Cao, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Kamu memang tampil sangat baik sebelumnya, tapi sekarang kamu terluka parah. Apa kamu cocok untukku? Cao Li berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia mengaktifkan teknik iblisnya. Bagaimanapun, mereka berada dalam kabut darah. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dia bisa menghabisi lawannya secepat mungkin. Telapak tangan tulang hitam. Saat berikutnya, dia meraung dan menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Dia menggunakan telapak tulang hitam, tetapi aura iblisnya membawa api hitam. Jelas sekali bahwa dia telah mengaktifkan api spiritual di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Melihat aura setan datang padanya, Linlong tersenyum tipis. Kemudian, dia menggunakan skydemon blade dan api iblis merahnya. Dalam sekejap, pedang iblis yang dibentuk oleh aura iblis menebas Cao Li dengan cahaya hitam aneh dan api merah. Bam! Cao Li terlempar karena kekuatan serangannya. Sebelum Cao Li bisa berdiri, Linlong sudah mendekatinya seperti belatung. Kemudian, pedang iblis yang dibentuk oleh aura iblis menempel di leher Cao Li. Cao Li tidak berani bergerak sama sekali. Di tanah, mata Cao Li membelalak. Kamu, kenapa kamu tidak terluka sama sekali? Dia tidak bisa mengerti. Baru saja, pihak lain jelas-jelas terluka. Jadi bagaimana dia bisa menggunakan teknik sekuat itu sekarang? Karena aku seorang alkemis yang kuat. Obat yang aku sempurnakan bisa membantuku pulih dengan cepat, kata Linlong dengan tenang. Cao Li tidak mempercayainya. Dia bergumam, tidak mungkin. Bahkan obat terbaik yang dibuat oleh seorang alkemis pun tidak akan memiliki efek seperti itu. Kebenaran ada di depan Anda. Anda tidak punya pilihan selain mempercayainya, kata Linlong. Kata-kata ini membuat Cao Li terdiam. Baiklah, aku akan berhenti bicara omong kosong denganmu. Aku akan mengirimmu pergi. Dengan itu, Linlong menggerakkan pedang iblisnya, berniat membunuh Cao Li segera. Cao Li buru-buru berteriak, kamu tidak bisa membunuhku. Tapi sebelum dia selesai berbicara, pedang iblis Linlong telah menebasnya. Cao Li tewas di tempat. Setelah membunuh Cao Li, Linlong tidak bisa menahan nafas lega. Sebenarnya, dia belum banyak pulih. Itu hanya cukup untuk membunuh Cao Li. Jika itu adalah seseorang yang lebih kuat, dia hanya bisa berbalik dan berlari. Alasan mengapa dia membiarkan pihak lain mengejarnya sejauh ini adalah karena dia belum memulihkan sebagian besar ki primordialnya, jadi dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat membunuh pihak lain. Karena itu, dia menunggu sampai cukup pulih sebelum berhenti. Segera setelah itu, Linlong mulai mencari tubuh pihak lain. Sekarang, yang paling dia minati adalah pil penawar racun di pihak lain. Meskipun dia memiliki banyak pil penawar racun, dan efeknya jauh lebih kuat daripada pil penawar racun biasa, itu tidak cukup baginya untuk bertahan dalam kabut darah untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, semakin banyak pil penawar racun yang dimilikinya, semakin baik. Adapun koin ajaib dan yang lainnya, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dia hanya melemparkannya ke samping. Setelah mendapatkan penawarnya dari pihak lain, Linlong segera mengidentifikasi arah dan kembali ke tempat asalnya. Tidak lama kemudian, dia tiba di tempat Jingxuan melawan Cao Li dan yang lainnya. Namun, tempat itu dipenuhi kabut darah dan Jingxuan serta yang lainnya tidak terlihat. Dengan kekuatan Jingxuan, empat orang lainnya tidak akan menandinginya, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Itu adalah kebenarannya, alasan mengapa dia datang hanyalah untuk memastikannya. Tentu saja, dia juga bisa menggunakan jimat pelacakan instan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, saat ini, dia menyerap pada gagasan itu. Jimat pelacakan instan hanya bisa digunakan beberapa kali, jadi dia tidak bisa menyianyikannya begitu saja. Segalanya memang mirip dengan dugaan Linlong. Dengan kekuatan Jingxuan, dia dengan cepat mengalahkan empat lainnya setelah Cao Li dan Ahlu berhenti menyerang. Setelah mengalahkan keempatnya, dia tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, mereka berasal dari sekte iblis, jadi Jingxuan tidak mengeraskan hatinya untuk membunuh mereka. Setelah mengalahkan keempatnya, Jingxuan awalnya ingin mencari Linlong, tapi dia menyerah pada ide itu. Dia tidak memiliki banyak pil penawar racun, jadi dia tidak bisa memasuki kabut darah dan mengejar sejauh ini. Karena dia tidak dapat menemukan Linlong, dan kabut darah terus menyebar, Jingxuan hanya bisa mencari Huo Qinghan. Jika Huo Qinghan punya cara untuk mengatasi kabut darah, dia mungkin bisa menyelamatkan Linlong. Jika tidak, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Tidak lama kemudian, Jingxuan akhirnya bertemu dengan Huo Qinghan. Sebelum dia bisa membuka mulut untuk bertanya, seseorang melompat keluar dan menunjuk ke arahnya, berkata kepada Huo Qinghan, kakak senior Qinghan, Jingxuan bersekongkol dengan Linli untuk berurusan dengan kita. Kakak senior Qinghan, Wang Yu benar. Jingxuan bersekongkol dengan Linli untuk menyergap kita. Untungnya, Cao Li dan Ahlu melukai Linli, jadi Jingxuan tidak bisa menghadapi kita. Namun, Cao Li dan Ahlu terjebak dalam kabut darah. Kita tidak bisa melihatnya sekarang, jadi mereka mungkin sudah mati. Benar, benar. Begitu suara orang itu turun, tiga orang lainnya berdiri untuk menuduh Jingxuan. Melihat keempat orang ini, paru-paru Jingxuan hampir meledak karena mereka adalah empat orang yang baru saja dia lepaskan. Dia sungguh terlalu penyanyang. Jika dia baru saja membunuh keempat orang ini, bagaimana ini bisa terjadi sekarang? Jingxuan mau tidak mau berpikir demikian di dalam hatinya. Omong kosong apa yang kalian bicarakan, saya tidak memiliki hubungan khusus dengan Linli. Saya hanya ingin membawa Linli keluar dan menyerahkannya kepada Master Sekte dan para tetua. Tapi kalian tidak hanya menjebakku, tapi juga ingin merebut Linli dari tanganku dan mengambil pujian atas hal itu. Jingxuan membantah. Jingxuan, kamu sangat kuat. Bagaimana kami berani menjebakmu? Benar, beraninya kami menjebakmu. Jika kami tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri dan tidak ingin Linli lolos dari pandangan kami, kami tidak akan berani melakukan ini. Jingxuan, kamu punya nyali untuk melakukannya, tapi kamu tidak punya nyali untuk mengakuinya. Jingxuan, cepat panggil pesinamu itu keluar. Empat orang di seberangnya langsung berteriak. Suara mereka begitu keras sehingga langsung menekan suara Jingxuan. Melihat beberapa dari mereka berdebat sedemikian rupa, masyarakat sekitar pun mulai berdiskusi satu sama lain. Saat ini, bukan hanya beberapa dari mereka. Beberapa murid Sekte Iblis juga berkumpul karena kabut darah. Jingxuan sangat kuat. Jika keempat orang ini tidak memiliki bukti, mereka tidak akan berani mengatakan itu. Sepertinya Jingxuan benar-benar memiliki hubungan dengan Linli. Benar, jika mereka tidak memiliki bukti, mereka pasti tidak akan berani mengatakan itu. Karena perkataan keempat orang tersebut, sebagian besar masyarakat sekitar justru mulai mendukung mereka. Situasi ini membuat Jingxuan sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk sementara waktu. Saat ini, Huo Qinghan tiba-tiba berkata, baiklah, semuanya berhenti berdebat. Segera, para murid Sekte Iblis di sekitarnya menjadi tenang. Semua orang memandang Huo Qinghan untuk melihat apa yang akan dia katakan.